Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube selamat sore Saat ini saya sedang berada dalam perjalanan menuju kota Bogor Baca Dan mohon doanya semoga perjalanan kami lancar dan selamat sampai tujuan amin Terima kasih atas doanya sahabat semoga dijadikan nilai ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sahabatku sambil mengisi waktu dalam perjalanan Saya akan berbagi cerita yang insya Allah akan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita Mohon maaf tidak bermaksud menggerui tapi hanya sekedar berbagi saja Semoga ada manfaatnya Begini sahabat Sahabatku tentunya kita semua ingin memiliki keturunan atau anak yang memiliki paras cantik tampan dan rupawan Bahkan memiliki sifat-sifat yang baik bisa berbakti kepada kedua orang tua Bahkan memiliki kecerdasan dalam ilmu pengetahuan Namun tentunya semua kita paham bahwa itu tidak bisa dilakukan secara simsalabim Abra gadabra terjadi begitu saja Nah sahabat terkait dengan masalah itu Saya akan berbagi tentang sebuah keterangan Yang saya dapatkan dan saya temukan dalam kitab Patul Ijar Karya guru besar kita yaitu K.I. Haji Abdullah Fauzi Beliaulah pengarang kitab Patul Ijar Bagaimana caranya agar memiliki anak yang sesuai dengan harapan kita Maka beliau mengajarkan dari mulai memilih waktu bersenggama atau bergaul dengan istri kita Beliau menjelaskan tentang beberapa waktu yang harus dipilih untuk bergaul dengan istri Nomor 1 Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam selasa Maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua Nomor 2 Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam rabu Maka anak yang terlahir akan cerdas, berpengetahuan tinggi, dan banyak bersyukur Nomor 3 Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam kamis Maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berhati ikhlas dan sabar Nomor 4 Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam jumat Maka anak yang terlahir akan hafal Al-Quran Insya Allah Semoga hal ini dapat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membahagiakan kita Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Dan yang kelima Barang siapa menyetubuhi istrinya dalam keadaan terangnya lampu Maka anak yang terlahir akan berwajah tampan atau cantik rupawan Nah sahabat itulah keterangan yang saya temukan dalam kitab Fatul Ijar Karya Guru Besar Kitab Yaihi Haji Abdullah Pauzi Dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan Karena kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat ya Terima kasih doakan saya di perjalanan Semoga selamat dan bisa kembali sampai ke tempat tujuan Amin Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh